Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Gara-gara sepijap, Bastianstel akan tinggalkan Jakarta di malam tahun baru. Bastianstel gagal manggung di pesta tahun baru. Awalnya, penyanyi berusia 18 tahun itu berharap dapat jatuh di malam pergantian tahun. Tapi lantaran tak begitu mujur, akhirnya Bastianstel mulai menyusun rencana lain untuk berlibur. Karena udah deket tahun baru jadi yaudah deh nggak usah nungguin tawaran, kerja, karena kita juga kan ngurus planningnya harus buru-buru. Kalau enggak tiket habis, hotel habis, atau apapun tiba-tiba nggak kejadi, ungkap Bastianstel, panggilan akrab Bastianstel itu berencana akan pergi ke Lombok. Bersama keluarganya dia akan menjalani tradisi liburan akhir tahun. Nyanyi-nyanyi, karena keluarga besar semuanya musisi, jadi mau tahun baru atau apapun kita sekeluarga nyanyi seru-seruan, kasih huang, saling nyawar-menyawar, jadi kita nggak pernah mewah-mewah, buat kita kayak gitu aja udah seru. Kita masak bareng, siangnya cucuknya yang masakin buat orang tua, malemnya gantian, papar Bastian. Namun, Bastian sempat galau memikirkan kondisi ayahandanya sebelum berangkat. Di antaranya soal pilihan transportasi. Bapak kan nggak bisa terbang, naik pesawat, makanya kayak lagi nyari akal gimana caranya bapak bisa terbang. Nggak tau kenapa, jadi bukan fobia juga sih, pokoknya kalau di dataran tinggi atau ketinggian langsung keringetan, cuma nenggak apa-apa. Terima kasih.